Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya nyampaikan informasi di hadapan sahabatku ya dari info militer yaitu mayjen teni kunto arif wibowo SIP resmi menjabat pangdan tiga Siliwangi Jawa Barat MPS jeneral merakyat saya bacakan dari media online agaranyews.com mayor jeneral teni kunto arif wibowo SIP resmi menjabat panglima panglima komando daerah muliter atau pangdan tiga Siliwangi Jawa Barat setelah melaksanakan serah terima jabatan atas tijab yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat jeneral teni dudung Abdul Rahman berlangsung di lantai tiga Godung Nasution Mabesteni Angkatan Darat Jakarta Senin 31 Januari 2022 Kepala penerangan daerah militer KPM dan tiga Siliwangi Kolonel Infantri Ari Tri Hedianto mengatakan selain pangdan tiga Siliwangi acara serah terima jabatan saat itu juga meliputi sejumlah badan pelaksana lainnya Hai sedangkan penunjukan maijen teni kunto arif iwowo SIP sebagai pangdan tiga Siliwangi dan pangkosrat serta beberapa pangdan lainnya tercantum dalam skep jabatan nomor 328 perwira tinggi teni nomor 66 Garing Angkaramai 1 Garin 2022 Hai keputusan ini ditandatangani Panglima TNI General TNI Andika Perkasa pada tanggal 21 Januari 2022 kemarin kata Kolonel Infantri Ari Tri Hedianto Hai diselah-selah kegiatan persiapan acara tradisi penerimaan dan pelepasan pangdan tiga Siliwangi di Mako dan tiga Siliwangi jalan Aceh nomor 69 kota Bandung Hai maijen teni kunto arif iwowo SIP sebelum menjabat sebagai pangdan tiga Siliwangi menduduki jabatan panglima divisi Infantri tiga kostrat menggantikan maijen teni Agus Subianto yang dipromosikan menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau wakasan kata Kapendam tiga Siliwangi Kolonel Infantri Ari Tri Hedianto Hai nah demikian saudaraku informasi terkait serah terima jabatan di jajaran TNI Angkatan Darat ya dan lebih khusus pangdan tiga Siliwangi Hai jadi ini adalah salah satu kegiatan yang terjadi di TNI Angkatan Darat Nah kalau saya lihat di sini pangkul stratnya maijen teni Hai Maruli ya Maruli Siman Juntak Hai ini akabri 92 ya Pak kunto juga akabri 92 satu lighting ini dia satu angkatan akabri 92 Hai nah pasti banyak yang tahu ini siapa Pak kunto nih ya bukan hanya di kalangan teni mungkin di kalangan polri juga eh pasti banyak tahu beliau ya bukan hanya dari kalangan teni di dalam polri juga pasti banyak masyarakat yang kenal Pak kunto nih khususnya Hai warga atau masyarakat yang dimana di wilayah tersebut pernah didatangi atau tempat bertugasnya Pak kunto pasti banyak tahu ya termasuk di kalau di Kostrad pasti semua tahulah Hai kenapa banyak warga yang tahu Pak kunto Hai ya Hai karena beliau selalu anu jalan-jalan ke kampung Hai sejak perurah muda saya dapat cerita waktu di Hai dijabung dijabung Hai jadi banyak warga di sekitar batalian 502 atau Brigit 18 konsesri jalan-jalan juga itu di kampung-kampung Hai ada nanya Pak kunto masih di sana enggak udah enggak ada sebenarnya ini Kampung Polosok Hai Iya kan Hai di Purworejo pasti tahu jangkan di daerah-daerah damai di daerah operasi pun sama di daerah penugasan bahkan beberapa video lalu di video saya itu waktu beliau juga dan remituan ada beberapa warga masuk di video saya itu Hai kenal makanya Hai saya bersebut general yang merakyat Hai ya Hai pasti banyak kenalin khususnya para petani ini pasti rata-rata petani juga nih banyak kenal beliau nih ya karena boleh juga sedang mengembangkan Hai eh ada pupuk organik itu bios-bios 44 kaya dan sudah banyak warga yang merasakan manfaatnya ya lebih khusus lagi di kalangan prajurit TNI dan ini juga manfaat bios 44 yang terus disampaikan oleh beliau ini eh sudah biasa kemanfaatnya Hai nah Hai tapi sayang sekali waktu beliau you menjadi panglima divisi tiga kostrat di suai selatan Oh iya mungkin waktunya enggak cukup ya karena yang namanya panglima divisi banyak kegiatan Hai nah di kampung saya di jeniponto itu mudah-mudahan berikutnya bisa jadi mau dikembangkan itu pupuk organik di di jeniponto karena disana ya sebagian tanahnya itu tanah kering ya kalau pelik kemarau nah tentunya dengan eh adanya kegiatan TNI kesana apalagi mengajak masyarakat untuk pengembangan di bidang pertanian maka tentunya ini sangat akan sangat membantu para petani ya para petani Hai ya tidak lama udah pindah ke Jawa Barat lagi Oh iya kan nah Hai selamat ya Oh untuk warga Jawa Barat ya mudah-mudahan Hai dengan adanya Panglima Kodam tiga siluangi Hai Maizenteni Kuntuar Ibo nah ini bisa kerjasama dengan gubernur Jawa Barat tentunya dalam hal pengembangan percepatan yang percepatan Hai peningkatan kualitas dan kuantitas ya hasil tani hasil pertaniannya dari Jawa Barat karena Hai memang bagus hasilnya dan sudah dicoba Oh iya kan mudah-mudahan gubernur Jawa Barat menyambut dan bisa dijadikan percontohan untuk wilayah-wilayah lainnya Oh iya kan apalagi saya lihat gubernur dengan wakil gubernur Hai ini selalu juga turun ke bawah ya saya lihat nah tanah masih sangat luas di suku bumi Cianjur Oh banyak-banyak ya masih banyak pertanian luas di Jawa Barat ini ya sekali lagi semoga gubernur Jawa Barat Hai ya saat dengan wawah dengan wakilnya wakilnya bisa menyembuk baik daripada kegiatan teritorial TNI di Jawa Barat Hai dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Jawa Barat Oh ya sayang sekali tidak sempat di selatan Hai entah kapan tapi saya berharap dan berdoa semoga beliau ini bisa juga ikut membantu di kampung saya di jeneponto sana karena memang pertanian jeneponto ini terkenal dengan musim kemarau yang panjang Oh iya terkadang begitu sekali datang hujan juga banjir Hai nah mudah-mudahan Hai eh bisa sampai ke sana juga ini bios 44 ya dibawa oleh TNI Hai atau mudah-mudahan Kostraklah masuk ke sana Oh ya ini saja informasi saudaraku ya kita doakan Oh my jente ini kuntar biowo SIP semoga beliau selalu diberikan hidayah dan petunjuk dalam menjalankan amanah sebagai panglima kodam yang tentunya ini akan menjadi ladang ibadah bagi beliau tersendiri bagi beliau ya karena jabatan itu adalah amanah semoga diberikan keselamatan kesuksesan kesihatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Hai demikian sahabatku terkait informasi ya salam hormat buat semuanya dan sekali lagi ah kami rakyat Indonesia mengucapkan selamat kepada my jente ini kunto arif ibowo SIP dengan jabatan yang baru saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo TNI bravo volri volri bravo Rakyat Indonesia enkari harga mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.